Jumpa lagi bersama saya Fari Adpan Tutorial Channel Kali ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana cara pemasangan instalasi listrik di rumah Di sini saya akan memasang Satu buah lampu dan satu buah stop kontak Di sini ada Tiga buah jalur kabel Yang berwarna hitam ini adalah Jalur untuk nol Yang berwarna merah ini satu untuk Jalur api masuk dari screen Atau stud Yang ini api keluar Untuk lampu Ada pun cara pemasangannya Kita Ambil saklar satu petik Atau saklar tunggal seperti ini Kemudian kita pasangkan kabel api masuk dan api keluarnya Api masuk kita pasang di Knop berwarna merah Api keluar kita pasang di knop berwarna putih Pada saklar ini Kita memasangnya tinggal mencolokkan kabelnya ke dalam Caranya seperti ini Kita tinggal tusukkan Ujung kabel ini Kedalam Saklar ini Lubang saklar ini Maka dia akan sudah mengunci sendiri Sekarang sudah terkunci Kemudian kita masukkan api keluar yang menuju lampu Tusukkan ke lubangnya Dan sudah terkunci Kemudian Kita akan pasang Stop kontaknya Cara memasangnya Berbeda dengan Memasang saklarnya Dia memakai sistem baut Seperti ini Kita buka bautnya Kita renggangkan Kemudian Kita masukkan Kabel api Dan kabel nolnya Ke lubang ini Boleh salah satu Terbolak balik pun Tidak masalah Karena ini harus bolak balik Kemudian kita kunci Kita pasang Kabel apinya Kemudian dikunci Kemudian dikunci Kita masukkan ke dalam Kedosnya Kemudian dikunci Kemudian dikunci Seperti ini Seperti ini Lalu kita kunci Baut yang ini Seperti ini Kita kunci Maka Dia akan sudah terpasang Seperti ini Lalu kita pasang lagi Stop kontaknya Kita longgarkan Bautnya dahulu Kemudian kita masukkan Kedalam Tidos Kemudian kita kunci Tidosnya Maksudnya kita kunci Demikian cara Pemasangan Instalasi listrik Satu saklar tunggal Dan satu stop kontak Setelah ini nanti Tembok ini akan Diplester Terima kasih Sudah menyaksikan Channel kami Kita jumpa lagi Di video kami Yang berikutnya Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.